Intro Ada pertanyaan Bagaimana hukum seseorang menjual pakaian-pakaian yang terbuka aurotnya Atau pakaian yang feminim yang terbuka aurotnya Bagaimana hukumnya? Sebetulnya hukumnya sama dengan orang yang menjual pisau Dan juga sama dengan orang yang menggunakan internet Maksudnya bagaimana? Begini Ketika kita menjual pisau Kepada orang dengan orang itu mengatakan Bahwa saya mau beli pedang anda, pisau anda Atau parang anda Saya gunakan untuk merampok Atau saya gunakan untuk membunuh Maka hukumnya adalah haram menjual belinya Dan kita akan ikut berdosa Tapi ketika kita tidak tahu digunakan untuk apa Maka hukumnya halal Karena kita tidak tahu Karena pisau ini bisa digunakan untuk halal Bisa digunakan untuk haram Bisa digunakan untuk manfaat Dan bisa digunakan untuk mundorot Sama dengan internet Apa hukum internet? Sama Tergantung pemakainya Ketika internet kita gunakan untuk kebaikan Untuk dakwah Untuk amar maruf nahi munggar Untuk kajian Maka berbahala Tapi ketika kita gunakan internet Untuk hal-hal yang sifatnya buruk Jelek Pornografi mungkin Atau sifat-sifat yang Naksiat yang lain Maka hukumnya adalah haram Begitu juga dengan pakaian yang terbuka aurat Ketika kita menjual pakaian yang terbuka aurat Dan kita tahu Orang tersebut dengan Zikohnya mengatakan Dengan ikrornya mengatakan Saya gunakan untuk Untuk saya pakai di jalanan Atau Saya gunakan untuk Bernyanyi Misalkan di panggung Yang jelas-jelas bermaksiat Maka hukumnya adalah haram Kita menjualnya Tapi kalau kita tidak tahu digunakan untuk apa Bisa jadi digunakan untuk Di rumah Bersama suaminya Tidak ada masalah Jadi ketika kita menjual barang Yang bisa dipakai haram Dan bisa juga dipakai halal Maka kita tidak berdosa Ketika kita tidak tahu Digunakan untuk apa Dan memang kita tidak perlu bertanya Ada orang beli pakaian Yang mini Begitu kemudian tanya Buat apa nih? Buat ngapain? Kita tidak perlu Sama dengan ada orang beli pisau Kita tanya Buat apa? Ngapain? Itu juga tidak ada kewajiban Di dalam syariat untuk bertanya Karena Bisa digunakan kebaikan Bisa digunakan keburukan Kecuali kalau kita jelas-jelas tahu Bahwa akan digunakan untuk kejahatan Akan digunakan untuk keburukan Akan digunakan untuk kemaksiatan Maka kita akan mendapatkan dosanya Wallahualam Bisa digunakan untuk kemaksiatan Bisa digunakan untuk kemaksiatan